Intro Saya minta Kepala Staf Angkatan Laut Untuk memberikan penjelasan Terkait Perkembangan operasi SAR KRI Nanggala Sampai hari ini Dan langkah-langkah Selanjutnya Yang dipersilakan Terima kasih Yang terhormat Bapak Panglima TNI Yang terhormati Bapak Kapolri Dan Bapak Sekalian dan Rekan-rekan media Saya akan menjelaskan Tentang perkembangan pelaksanaan SAR Sesuai dengan tax organization SAR KRI Nanggala Dimana pada Tiga hari yang lalu Telah saya sampaikan Bahwa Satgasar telah Mengisaratkan Submiss Dimana pada Fase Submiss tergut Terhadap KRI Nanggala Yang hilang kontak Kita telah melaksanakan Mengerahkan kekuatan Unsur-unsur Baik unsur-unsur TNIAL Maupun Unsur-unsur lain Dimana unsur TNIAL Kita telah mengarahkan 16 KRI dan 5 pesat udara Yang masih Melaksanakan Perteksian Sampai saat ini Yang khususnya Unsur-unsur yang memiliki Kemahitan yang tinggi Yang dibantu oleh Empat Kapal Dari Bahar Kampolri Kemudian dua kapal Basarnas Dan satu kapal Kepakamla Dan juga Bantuan dari Negara sahabat Yang tadi sudah disampaikan Oleh Bapak 5 TNI Dimana ada Saat ini Ada kapal Australi Frigate Balarat Dan Masih dalam perjalanan Yang insya Allah Nanti malam akan datang Yaitu kapal Rescue MP Megabakti Dan juga Swift Rescue Dari Singapura Yang mudah-mudahan Dapat membantu Namun demikian Kita juga Sudah datangkan KRI Riegel Yang sudah bekerja Sejak semalam Dan Sampai saat ini KRI Riegel Sudah melaksanakan Perteksian lanjutan Untuk meyakinkan Kontak-kontak Yang bawa air Di sekitar datum Atau posisi terakhir Kapal selam terlihat Dan Sampai Siang hari ini Masih Mendeteksi Dan Mengevaluasi Hasil dari Datum Yang tadi sudah disampaikan Mudah-mudahan Nanti sore Sudah Ada Meyakinkan Bahwa kapal selam Ada disitu Kemudian Pada Beberapa hari lalu Dan sampai hari ini Tadi Telah ditemukan Beberapa Kepingan Dan barang-barang Yang berada di sekitar Lokasi terakhir Kapal selam tersebut Terlihat Saat Menyalam itu Yang diakini Merupakan Bagian atau komponen Yang melekat Di dalam kapal selam Dan ini Tidak akan Terangkat Keluar kapal Apabila Tidak ada Tekanan Dari luar Atau terjadi Kertakan Di Beluncur Terbedo Jadi Bukti-bukti Nanti akan Sekarang kita Tampilkan Bukti-bukti Yang terapung Bersama dengan Kemarin yang saya Sampaikan Terjadi Tumpahan Minyak Kemudian Oli Dan juga Barang-barang Yang diakini Barang-barang ini Adalah Barang-barang Milik KRI Nanggala Dan Barang-barang ini Tidak dimiliki Oleh umum Dan Di sekitar Radius 10 mil Tidak ada Kapal lain Yang melintas Sehingga Dan dari Para ahli Dalam Saksi ahli Dalam hari ini Adalah Mantan-mantan ABK KRI Nanggala Dan juga Komunitas Kapal selam Diakini bahwa Ini adalah Barang-barang Milik KRI Nanggala Dimana Yang hitam ini Adalah Ya coba Oh udah disini Yang hitam Nah yang hitam ini Adalah Pelurus Tabung Terbedo Ya kemudian Yang Tengah ini Adalah Untuk Pembungkus Pendingin Pipa Pendingin Ini ada tulisannya Korea Dimana pada saat 2012 KRI Nanggala KRI Nanggala Perah Overhaul Di Korea Kemudian yang Di Botol ini Yang warna Orange Itu adalah Gris Untuk Pelumasan Naik turunnya Periskop Kapal selam Sehingga Kalau dia Lagi Di atas Kering Kemudian Dikasih pelumas itu Oleh anggota Dan itu juga Ikut muncul Dan kemudian Yang sebelahnya itu Adalah Alas Yang dipakai ABK KRI Nanggala Yang biasa Dipakai untuk Sholat Biasanya Ini Tadi diakini Oleh para Mantan-mantan ABK KRI Nanggala Bahwa ini adalah Anak milik KRI Nanggala Dan juga Spon-spon ini Adalah Untuk Panahan panas Pada Fresh room Supaya tidak Kondensasi Fresh room Sehingga Dikasih Spon itu Ini harusnya Spon ini besar Lebar itu Tapi ini Keluarnya Bedang bentuk Kecil-kecil Dan yang terakhir Adalah Solar Kalau solar ini Umum Dan tadi Sudah terlihat Juga dalam Baterai udara Solarnya sudah Meluas Pada radius 10 mil Tersebut Dengan demikian Dengan adanya Bukti-bukti Autentik Yang ini Diakini Adalah Milik KRI Nanggala Sehingga Pada saat ini Sehingga Kita isyaratkan Untuk Dari Submit Kita tingkatkan Menuju Fase Sapsa Kita tingkatkan Menuju Fase Sapsang Dimana pada Fase Sapsang Nanti Akan kita Siapkan Untuk Evakuasi Medis Terhadap ABK Yang kemungkinan Masih Ada yang selamat Kita Evakuasi Baik ke Surabaya Atau nanti ke Bayuang Ini akan kita Lanjutkan Untuk Proses berikutnya Demikian juga Untuk Tim gabungan SAR Masih Terus Berjuang Dengan keras Untuk Meyakinkan Identitas Kotak-kotak Yang ada Tadi Sehingga Dengan Pernyataan Ini Dari Sab Mis Menari Sapsang Saya selaku Pemimpin TNI Angkatan Laut Dan atas nama Seluruh Prajurit TNI Angkatan Laut Terus Perhatin Atas kejadian Khususnya Terhadap Warga Hiu Kencana Jadi Angkatan Laut Ada warga Hiu Kencana Adalah Warga Kapal Selam Atas Kejadian Yang Tidak Kita harapkan Semuanya Namun Demikian Dengan Adanya Kejadian Ini Untuk Unsur-unsur Kita Yang Masih Melaksanakan Pendeteksian Bersama unsur-unsur Lain Termasuk Unsur Dari Barakampori Kemudian Dari Basarnas Dan Dari Intansi Terkait Dan Juga Dari Luar Negeri Yang Masih Dalam Perjalanan Beratangan Nanti Akan Berusaha Keras Karena Kedalaman Laut Yang Kita Deteksi Tadi Adalah Kedalaman 850 Ini Sangat Riskan Dan Sangat Memiliki Kesulitan Yang Tinggi Baik Untuk ROV Maupun Untuk Pengangkatan Nantinya Sehingga Dengan Kesulitan Ini Kita Tetap Jalankan Untuk Melaksanakan Prosedur-prosedur Pengangkatan Maupun Evakuasi Berikutnya Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga 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 Tuhan Yang Memberikan Jalan Yang Terbaik Bagi Kita Semuanya Kami Kembalikan Pada Terima kasih Kasal Rekan-rekan Media Sekalian Dari Bukti Yang Ditemukan Ini Kita Lihat Botol Kecil Dengan Gris Warna Orange Ketika Ditemukan Ini Dalam Posisi Juga Dipotol Karena Setiap APK Yang Khususnya Bertagung Cap Periskop Selalu Membawa Botol Ini Kami Minta Penjelasan Dari Kapel Terkait Gris Warna Urin Ini Jadi Jadi Saya Jelaskan Kolonel Indra Ini Adalah Mantan Komendan KRI Cakra Yang Selama Berdinas Di Komuniti Kapal Selam Sehingga Sangat Paham Sekali Tentang Apa-apa Yang Berada Di Kapal Selam Tersebut Silahkan Menyampaikan Untuk Yang Di Kaleng Merah Ini Adalah Gris Yaitu Fat Kalau Biasa Orang Biasa Fat Ini Jadi Digunakan Saat Periskop Saat Periskop Harus Lembut Harus Licin Bila Periskop Ini Kering Akan Diolasi Fat Oleh ABK Termasuk Saat Periskop Dinaikan Ini Tidak Licin Dikasih Gris Ini Gris Ini Semula Warnanya Tidak Merah Yaitu Agak Putih Atau Krem Karena Mungkin Terjadi Panasan Di Laut Dan Sebagainya Sehingga Warnanya Berubah Jadi Merah Jadi Orange Dan Gris Ini Biasanya ABK Yang Bertanggung jawab Terhadap Piroskop Itu Membawa Sebahnya Ini Karena Biasanya Terus Disimpan Diletakkan Dekat Dengan Dekat Piroskop Jadi Ini Adalah Cadangan Di Dalam Kapal Selam Kemudian Ditempatkan Di Situ Apabila Terjadi Kekeringan Maka Dia Akan Melumuri Di Piroskop Tersebut Ya Nah Itu Kira-kira Sehingga Memang Keluar Dari Kapal Selam Sudah Seperti Ini Tidak Seperti Yang Ditemukan Minyak Solar Itu Adalah Di Permukaan Laut Kemudian Bisa Dijelaskan Sedikit Terkait Bungkus Yang Ada Tulisan Korea Selatan Ini Ini Adalah Ketika Overhaul Tahun 2012 Ya Silahkan Mucin Ini Adalah Pelindung Pipa Untuk Pipa-pipa Dingin Yang mengandung Freon Dan sebagainya Ini Biasanya Untuk Mengurangi Kondensasi Termasuk Di Freshroom Atau Di Jaringan Pipa Sistem Pendingin Ini Dari Korea Dengan Ini Bahasa Koreanya Air Teon Kalau Nggak Salih Namanya Air Teon Dan Termasuk Penjelasan Yang Warna Hitam Ini Silahkan Dijelaskan Itu Fungsinya Apa Dan Bisa Keluar Karena Apa Ini Adalah Pelunjur Terbito Tempatnya Itu Di Dalam Pelunjur Terbito Di Bawah Atau Di Atas Ini Sebenarnya Untuk Kalau kita Lihat Bentuknya Agak Agak Ini Untuk Melindungi Terbeda Di dalam Terter Supaya Tidak Tiga Temburan Dengan Goyangan Terus Seperti Disampaikan Disini Ada Bentuk Baut Ini Sama Persis Yang Apa Yang Ada Di KRI Cakra Atau Kelas KRI Nanggala Terima kasih Itu tadi Penjelasan Terkait Barang bukti Yang ditemukan Di tempat Diduga kuat Adalah Bilangnya KRI Nanggala Sebelum Kita Buka Sesi Tanya Jawab Kami Sampaikan Bahwa Seperti Yang dijelaskan Oleh Kepala Staf Pangkatan Laut Tadi Bahwa Operasi SAR Ini Juga Melibatkan Kapal-kapal Pol Airut Yang Saat Ini Juga Terus Bekerja Bersama-sama Dengan TNI Angkatan Laut Dan Dari Negara Sahabat Dan Kapal Pol Airut Ini Juga Dilengkapi Dengan Instrumen Bawah Air Yang Digunakan Mencari Keberadaan KRI Nanggala Oleh Karena Itu Saya Persilahkan Kapal-kapal Untuk Menjelaskan Upaya Yang Telah Dilakukan Pol Airut Dalam SAR KRI Nanggala Kami Persilahkan Terima kasih Yang Kami Hormati Bapak Panglima Bapak Asal Bapak Rekadakan Media Sebelum Kami Jelaskan Lebih Lanjut Untuknya Dalam Kesempatan Ini Kami Keluarga Besar Institusi Polri Mengucapkan Keperhatinan Yang Sangat Mendalam Berkait Dengan Perkembangan Terakhir Dari Misi Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala 402 Selama Beberapa Hari Ini Saya Mengikuti Dan Mendampingi Bapak Panglima Dan Bapak Asal Dan Kami Mengikuti Perkembangan Mulai Dari Penentuan Pasal Sabluk Sabmis Sampai Dengan Saksa Pada hari Ini Tentunya Kami sangat Merasakan Bagaimana Suasana Kebatinan Dari Keluarga Besar TNI Khususnya Sedara-sedara Kami TNI Angkatan Laut Oleh Karena Itu Kami Selalu Berdoa Bahwa Seluruh Kegiatan Yang Kita Laksanakan Ini Akan Memberikan Hasil Yang Terbaik Kemudian Dalam Kesempatan Ini Kami Selalu Berusaha Untuk Terus Melakukan Apa Yang Bisa Kami Lautan Dengan Segala Daya Upaya Yang Ada Saat Ini Kami Telah Menurunkan Empat Genit Kapal Kapal Barata Kapal Glatik Kapal Balang Dan Kapal Enggang Yang Tentunya Kami Turunkan Untuk Membantu Men-support Dalam Rangka Pencarian Terhadap Kehidatan Rescue Dan Kemudian Juga Ada Empat Unit Drop Robotik Operator Vaisal Tipe SRF 08 Yang Memiliki Kemampuan Untuk Masuk Dan Melakukan Pencarian Sampai Dengan Kondisi 300 Meter Di Bawah Permukaan Dan Juga Empat Unit Alat Sonal 2D Untuk Pencitraan Hingga Kejalaman 1 Kilometer Saat Ini Perlawatan Kami Terpasang Dan Tergabung Di KRI 354 Kos Waksiaan Dan KRI Layak Jadi dalam Kesempatan ini Tentunya Sehari lagi Kami akan Terus Melakukan Apa yang Bisa Kami Lakukan Untuk Bersama Sama Dengan Saudara Kami Dari TNI Angkatan Laut Dan Kami Juga Tentunya Mempersiapkan Pusrokes Apabila Nanti Diperlukan Diizinkan Dalam Kesempatan Ini Kami Mengucapkan Semburian Dari Rekan-rekan TNI Angkatan Laut Sebagai Penghormatan Tertinggi Kami Naga Paslar Jala Yuda Pamungkas Tabah Sampai Akhir Demikian Yang Bisa Kami Sampai Kami Sampai Sampai Remove